Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, sebelum kita mulai pembelajaran Mari sama-sama kita berdoa Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ini karena ada Den fokus Jadi Harus sesuai Disini kayaknya nih Jadi hari ini teman-teman semua Kita akan belajar Mengenai Media Digital Jadi nanti perhatikan tolong baik-baik Jadi sebelum kita nanti Beralih ke film Yang siapa tuh? Haji kok ya Nah, yang film Selain macem gitu Jadi kita harus tahu Media-media digital Yang kita akan gunakan Sebetulnya Kalau berbicara masalah media digital Teman-teman semua pasti udah tahu Cuman Kalau di lapangan tuh pasti udah tahu Di rumahnya masing-masing Pasti punya tentang media digital Cuman masalahnya sekarang Karena ini berkaitan dengan produksi film Jadi harus tahu dulu Ini bagaimana Tentang yang ada media-media digital Yang ada di masyarakat Yang sering kita gunakan Contohnya yang pertanyaan pertama adalah Ada yang tahu Media digital tuh apa? Coba Media digital tuh apa? Yang kalian tahu media sosial kan? Media sosial banyak Ada apa aja? Instagram Punya tiktok? Apalagi? Facebook Apalagi? Apa? Twitter Apalagi? Banyak ya? Kalau media sosial Nah sekarang ada media digital Nanti pengaruhnya apa? Positifnya apa? Negatifnya apa? Untuk diri kita? Karena dulu gak ada nih Yang media-media digital tuh dulu gak ada Jadul Jadul Kemana-mana tuh Disini kita cek Oh nyetrum ya Oh disini ada Yang barusan Konsentrasi Adik-adik semua Menjawab Warna Ya Sob Coba Satu Dua Warna apa? Pisa Warna apa? Piru Warna apa? Merah Warna apa? Hizam Warna apa? Hizam Berarti konsentrasinya sudah bagus Ya Sudah Nah ini pengertiannya Yang pertama Ada tentang Media Kelihatan gak sih? Kurang ya? Alat atau sarana komunikasi Untuk menyampaikan informasi Kata media berasal dari bahasa latin Medius yang berarti Tengah perantar atau pengantar Media-media Kayak Contoh-contoh nih Padawi sekarang Mengajar Menggunakan media Ini Apa tuh? Proyektor Proyektor Mengantarkan Apa tuh? Materi ini Ke laptop Kemudian lewat proyektor Masukkan sini Jadi alat Alat media Media Alat Gitu Sama kayak gini juga Alat atau sarana komunikasi Untuk menyampaikan informasi Kalian Mau Benzema nih Mau Montek Hiziko Lewat apa? Lewat Oh gak pake media Berarti ngomong langsung Hayuk Main ke alun-alun Nah itu mah Langsung Kalau itu Tapi kalau menggunakan media Medianya apa nih? Biar gak ngomong langsung Pake Whatsapp Pake media Gitu Ah Saya mau belanja Repot eh Magar Magar Malas gerak Akhirnya Pake Goput Pake medianya Handphone Nah media itu Atau sekarang belanja Pernah gak Di temen-temen semua Di satu kampung Ada anak nangis Nangis Kenapa coba Dimarahin sama Ibunya Gara-gara apa? Gara-gara ngeklik Oh itu yang Oh sop apa? Oh ya itu sop itu Diklik aja mungkin Ini bagus Klik Sama anak itu Masih kecil Diklik 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 Sampai jutaan Sampai ada yang begitu Ya Nah jadi media itu adalah Alat penghubung Alat penghubung Namanya media Sedangkan yang namanya digital Ini bentuk modernisasi Atau perubahan Dari penggunaan teknologi Yang mana sering dihubungkan Dengan hadirnya internet Dulu gak ada internet Sekarang dengan internet Wah Wah luar biasa sekali Yang Saya tanya dulu Cristiano Ronaldo Itu Rumahnya dimana? Tempat tinggalnya dimana? Asal negaranya di Di Portugal Tapi kita tahu Ronaldo Kenal gak sama Ronaldo? Eh belum Belum kenal Memang pernah kenalan? Tahu Ronaldo? Tahu Pernah ketemu Ronaldo? Ada yang pernah? Tapi kita tahu Walaupun di negara Portugal Siapa lagi artis Yang suka menyanyi di luar negeri Yang kalian tahu? Poise Britney Spears Itu yang laki-laki Siapa namanya? Taunya pemain bola semua Bruno Mars Justin Bieber Adik-adik tahu? Coba Salah satu pemain bola dari luar negeri Si 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 Kalau Afifah suka sama ini Drogba Tahu gak Drogba? Gak tahu Afifah Drogba? Kirain tahu Drogba Ganteng Afifah? Insya Allah Insya Allah Itu media digital ini Dari jorok Yang begitu jauh Bisa kejangkau Dengan digital Belanja apa-apa Bisa Klik Gitu Dengan hadirnya Internet ini Gak tahu gak Kalau kalian gak punya kuota Tiba-tiba internetnya mati Kalau yang biasa gak pakai handphone Kalau yang biasa gak pakai Yang kayak gitu mah mungkin aman-aman aja Zaman Padawi dulu gak ada Ini Teman-teman semua Seberapa Beberapa persen adik-adik semua Menggunakan handphone Kalau udah di rumah nih Bisa Bisa pegang handphone kan? Kalau zaman dulu Enggak Zaman dulu Kita tuh Saya mungkin ada Pak Sidik Ada Siapa gitu Kalau pulang ke rumah Mainnya apa? Di Walungan Ngojah gitu Geblug gitu Ngojah Adik-adik mungkin Kalau pulang ke rumah ya Handphone Game Ada Game yang Komunikasi tuh apa tuh? COD Yang sambil ngomong itu loh Tewak 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 Gimana 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 gitu ya Kalau perempuan lebih ke Apa ya TikTok Kikituan Ya TikTok Mungkin kalau perempuan IG Atau Menuliskan Status Status Biar kebaca sama Target Target Dan Senang banget Kalau Status kita itu Sudah dibaca sama Target Lelah Atau apa gitu Yang gak boleh itu Asal jangan ngeluh aja Asal jangan ngeluh Pelajaran hari ini Wah Wah Itu mah ngeluh namanya Gitu Kok Dia gak peka banget sih Itu nulis Nulis status Kayak gitu Kalau laki-laki Kayaknya enggak Ben Gak suka nulis Status Kayak gitu kan Makasih Gak mungkin juga ya Jadi berapa persen Adik-adik semua Dalam Gadget gitu Kalau zaman dulu enggak Nih Sekarang udah jarang nih Kayak lihat Anak-anak kelas Anak-anak Yang disini Main ini nih Terus 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 Apa tuh Belum Belum Petak umpet Oh Jarang kita Ada yang tau main Sorodot gaplok Gak tau juga Jeblak pantok Gak tau juga Kalau ini lanca tinggi Pernah ya Kalau backland Main kewok Main kewok Acing Ciripit Tulang bajing Masih tau Alhamdulillah Sekarang udah Aduh Sudah modern Mungkin Seking modernnya gitu Nah sekarang Padahal ditanya nih Yang tentang Kalau media digital disatukan Berarti adalah Media yang berisi Gabungan data Tekst Suara Dan gambar Yang disimpan Dalam format digital Teman-teman semua Berapa persen Teman-teman semua Sekarang nonton televisi Jarang ya Jarang ya Karena ada handphone itu kan Ada apa Coba media Yang bisa ditonton Di handphone Yusuf YouTube Bahkan scroll IG tuh Bisa sampai berjam-jam kan Scroll IG Scroll TikTok tuh Media digital tuh Sekarang Tapi Bukan berarti Televisi hilang gitu Sekarang televisi Dulu zamannya Pake antenne Masih ada yang pake antenne Masih kan Sekarang ada yang pake setbox Betul gak Setbox Wah udah Semakin modern Sepertinya di tahun 2050 Kalian mau pergi ke pasar baru aja Tinggal klik Naik ke sebuah ruangan Klik Zing Sudah ada di Mungkin bisa saja begitu Atau Dulu gak ada namanya kulkas Kalau kita pengen air dingin Gimana caranya Diamin di luar Diamin di luar Betul Ada air ya Ini air Masukin Aqua Kemudian simpen di bak Besoknya dingin Kayak di kulkas Atau Diamin di luar Adalah kulkas Wah sekarang hebat Dulu kalau pengen nyetrika Kayak gimana Cik Cik Belum Sebelum pake arang Sebelum pake arang Di ini Ditilap Di bawah kasur Disimpen Rapi Gitu Sekarang ada Setrika Bahkan setrikanya sekarang Apa pake Yang puputeran gitu ya Saking modernnya men Jalan kaki Sepeda Habis sepeda kemudian ada motor Motornya sekarang Woi Ada NM Ada PCX Wah KKR Wah macam-macam Bagus sekarang Mobil dulu cukup Kalau buntung Sekarang Wah Hebat Ada yang Buka atasnya itu apa Dibuka diatasnya Sep Kemudian kita bisa gini Wees Gini ya Wees Dar Kena kanu Ya Jembatan Ada yang begini Mungkin Nanti ada yang Mobil sambil berdiri Wah Saking modernnya Media digital sekarang Keren Nah sekarang Parahalitanya Dari media digital yang ini Ini Macem-macem Ini agak sedikit Ngetrum ya Ini nih Media digital yang kalian Itu disini Ada disini Ada website Sekolah Punya Website Sekolah Jadi kalau kalian klik SD Islam Vaktiasi Strik Langsung ada Namanya website Itu Sok aja klik Mau apa aja Sekarang kalian Kalau pertanyaan pusing Sakit pinggang Obatnya apa ya Bahkan gak perlu ke dokter Klik aja Obat Sakit pinggang Klik Ada disitu Sok kalian ketik apa aja Tikus Joged Ada disitu Di website-website itu Kemudian ada Aplikasi mobile Ada Ebook Ada Nah ini kalian disini Media digitalnya itu Ada disini Yang sering Kemudian ada Podcast Ini nih Yang sering kalian Yang seringnya adalah Yang ini Ada yang punya website Oh gak ada Nanti Dicek satu-satu ya Coba yang kalian Sekarang dampak positifnya Dari media digital Dampak positifnya Selain disini Coba Positifnya apa Coba Adanya dampak positif Adanya media digital Positifnya apa Buat diri kita nih Ada media-media Media sosial Kayak gitu Kalian punya positifnya Apa gak Satu Informasi Ada lagi Hah Menghilangkan Rasa gabut Oh gabut Media sosial Cering gitu Apa Apa Membantu komunikasi Betul Membantu komunikasi Tiga Ada lagi Atau dampak positif Buat kalian Handphone aja lah Kita perkecil Perkecil gitu Coba Membantu belajar Kalau dipakai Belajar Ada lagi Hah Hiburan Hiburan Betul Ada lagi Apa menurut kalian Cik Game Positifnya apa Biar tidak Gabut Kalau game Terus-terusan Pusing Ada lagi gak Coba Ini Ini dampak positifnya Satu Kemajuan dan peningkatan Dalam berbagai bidang Oh dokter Kedokteran Ada internet Alhamdulillah Bidang pendidikan Sekarang Ada pasidik Bagian multimedia Kegiatan kalian Di upload Bidang-bidang yang lain Itu Maju Dengan adanya media Digital Kemudian gak Kemudahan dalam Akses Komunikasi dan Teknologi Semakin mudah Mau apa-apa Mudah Mudah Dan memudahkan kita Untuk berinteraksi Dengan banyak orang Kita Bikin video Ditonton oleh banyak Orang Sehingga dikenal Padawi aja Di voli Jawa Barat Kalian tanya Kalau pada atlet-atlet voli Coba Padawi Patlet-atlet voli Jabar Pasti Tahu Karena Dari media Itu Dari media Kemudian Memperluas Pergaulan Jarak dan Waktu Ya itu tadi Mau jauh Ada disini yang keluarganya Cik paling jauh Dimana Ada yang di Amerika Oh si Hayto Di Amerika juga Ada yang di luar negeri lagi Marvin Punya keluarga Eh Safei Punya Enggak punya Bukannya kamu punya Di Afrika Selatan Gak ada Dimana Di Australia Wah busuk kita Tim Nastuta Ada Yang lain Dimana Di Thai Di Thailand Ajiko punya Saudara Yang paling jauh Dimana Ajiko Di Korea Hai Sahama Yang Apa sih Sarangheo Dimana Kamu dimana Rusia Perang Atau Ada yang Punya saudara Di Palestine Oh Habibi Habibi Kamu di Israel Kamu Yang paling Dimana lagi Di Arab Di Arab Di Arab Arab apa Pastabronim Wah itu Paling jauh Habibi Nur Ilham Punya Saudara Yang Paling Jauh Sekali Alam Kubur Waduh Si Habibi Bisa Kamu WN Sama itu Kan Kalau ini Di Amerika Masih Ada Kontekan Tuh kan Dengan Media Digital Masa Mau pake Moto Halo Di Amerika Gimana kabarnya Enggak tuh Pake media digital Apalagi yang di alam kubur Berarti kamu Suka chatan Sama malaikat Ini yang jauh-jauh Sekarang Yang di Indonesia Kalimantan Oh ada Sulawesi Ada lagi Siapa lagi Sampai di mana Mantan Kira-kira kamu punya Mantan Dimana Kalimantan Ada lagi Dimana Sumatra Ada lagi Kamu Banyak Saudara-saudara Diluar Jangan-jangan Kamu Anak yang Terbuang Kamu Sumatra Masya Allah Benzima Orang mana Asli Bandung Asli Asli Mana Bandung Alhamdulillah Siapa Asli Mana Kamu Garut Orang Garut Orang Garut Berarti kamu Suka sama Doma Gitu Saya suka Lihat dia Tanpa dosa Bahagia Dia sama kemarin Dites beberapa Kali Saya Siap Siap Pas dites Suka Gak mudah-mudahan Ujian gak Gitu Ini ya Memperluas Pergaulan Peningkatan Penyebaran Informasi Secara Cepat Eh maaf Yang ini Yang tadi itu Coba sekarang Teman-teman semua Apapun bisa viral Bener gak Bahkan Bahkan Banyak sekali Kejadian-kejadian Kasus-kasus itu Terungkap Dengan Viral itu Polisi Contoh Polisi Tiba-tiba Apa Mintain Uang Di video Tangkap Sekarang Mukul Video Tangkap Sekarang Hati-hati Bahkan Dari Itu Negatif Kalau dari Positifnya Misalkan Disini Contoh Tiba-tiba Gini Tiba-tiba Disamping itu Gini Mediain Hebat nih Baru anak Kelas Terus Di upload Di upload Di media Sesual Jadi viral Jadi viral Jadi artis Banyak Pengamen Judulnya Pengamen Suara Indah Senang Bener Banyak Bukan Haziko Pengamen Tapi ada Seorang Pengamen Karena Di lampu Merah Kemudian Di video Gini Pengamen Suara Merdu Di upload Terkenal Di undang Ke televisi Pernah Tidak Ada Kalian Sepanjang Disini Ada Waktu itu Ada pengibaran Bendera Kemudian Benderanya Nyangkut Di atas Kemudian Ada seorang Anak Yang naik Memanjat Kemudian Di video Abis itu Dipanggil oleh Presiden Dan kemudian Diberikan Dana Diberikan Bantuan Dulu Padawi pernah Tapi gak ada yang Video Padawi pernah Dulu Di SMP Disitu Nyangkut Naik Padawi Gak ada yang Videoin Kalau Dipideoin Padawi Viral lagi Nah gitu Atau disini Guru Tiba-tiba Marah kepada kalian Salah seorang Siswa Medioin Si Audrey Ini guru Yang paling Galak nih Galak Pisang Strik Tiba-tiba Langsung Netizen Bunuh 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 Viral Ada lagi Yang kemarin Apa tuh Studi Apa Studi Tur Studi Tur yang dimana tuh Yang di Subang itu Tidak Video Video Langsung Kemudian Tidak boleh Ada Studi Tur Wah Pokoknya Apa-apa Viral aja Guru Terutama Sekarang Ada siswa Yang Medioin Gitu Kata guru tuh Iya ada Anaknya Banel Saya Lagi Ngejelasin Dia malah Gogoleran Tapi Yang salah Ketika di Video Banyak 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 Sekarang Serba Apa-apa tuh Viral Peningkatan Penyebaran Informasi Secara Cepat Apapun Itu Mempercepat Komunikasi Dan Interaksi Cepat Kalau dulu Pakai surat Kalau Kangen Sama seseorang Kemudian Nulis Surat Itu Tiga hari Baru Sampai Tiga hari Baru Sampai Gaman Surat Kalau sekarang Pak Dawi aja Mau Nelfon Siapa Gitu Tinggal Cering Gampang Gitu Ini Positifnya Sekarang Negatifnya Adalah Nih Kesenjangan Digital Seorang Jadi Jadi Tau Dia tuh Kayak gimana Si ini Kayak gimana Si ini Kayak gimana Gitu Kemudian Ketergantungan Ya Apa-apa Tadi tuh Lagi mager Kalau gak ada Internet Ah Lumayan Galau Ah Gitu Ketergantungan Sehari aja Gak main handphone Ah Gitu Bahkan berapa banyak Orang tua dengan anaknya Kemudian jadi berantem Hanya gara-gara handphone Gitu Kemudian Kekhawatiran Privasi Kalau saya marah Sama Haziko Itu dilacak Sampai kena Banyak sekali Sekarang Coba lain teman-teman Sama perhatikan Tiba-tiba ada Seseorang yang Apa tuh namanya Penistaan agama Bisa tau itu Siapa dia Tinggal dimana Bisa tau Misalkan Ini kita ngomong Wey Agama ini Aku benci banget Segala macam Upload aja Dan orang itu Bisa tau Dia itu tinggal dimana Ini Karena Ini Dengan media itu Bisa Semua Yang korupsi Yang korupsi Coba bayangkan Yang korupsi Bisa dilihat dari Media Rekam jejak digitalnya Wah saking keren ini Ketidakamanan Cyber Itu dihack 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 Pengangguran Apa itu Pengangguran teknologi Media sosial Pengaruh pada Kreatifitas Dan konsentrasi Kebanyakan Handphone Ini nih Konsentrasinya Pecah Hilang Maraknya Modus Kejahatan Dan penipuan Ada seseorang Yang kemudian Dia bikin status Bikin status Otw Jakarta Karena penipuan Ada orang yang Mau nipu Wah Ini dia mau ke Jakarta Berarti rumahnya kosong Diambil Ini Penipuan Atau Kalian Aduh ini barang bagus Ini perempuan Barang bagus ini Mau beli Terk Kirim uangnya Dikirim uangnya Barangnya gak ada Wah banyak itu yang begitu Ini gak Kasus penipuan begini Jadi ada efek positif Ada efek Negatif Termasuk teman-teman semua Tadi kata Misrina bilang bahwa Bisa untuk belajar Betul Kalau dipakai untuk belajar Tapi Pernah gak dari media digital itu Digunakan untuk negatif Searching yang tidak perlu Betul gak Sekarang ada yang porno Ada yang apa Ada yang apa Dia bisa deh Dengan mudah Jadi bisa positif Bisa negatif Tergantung Ya itu tadi Pemakaian Ya Gitu Kalau Bagus tadi Kata Nisrina Jadi apa tuh Jadi positif tuh bagus Jadi belajar Nah Oh ini jangan dulu Yang ini Ini jangan dulu Karena Setelah kalian tahu Dampak positif Dan dampak negatifnya Hari ini Hari ini mungkin Teman-teman semua Dalam penggunaan handphone Ataupun dalam media sosial Masih terbatas Karena masih ada Larangan dari orang tua Nanti makin sini Makin dewasa Makin sini Makin dewasa Maka bebaslah kita Dalam memegang Handphone Ada yang masih di jadwal Pegang handphone Masih ada Ada yang sudah Diberikan kebebasan Ada yang sudah Diberikan kebebasan Ada yang sama sekali Tidak boleh pegang Ada juga yang Diberikan kebebasan Masih dipegang Tapi ada yang di jadwal tadi Ada yang di jadwal Sampai jam berapa Sampai jam 9 malam Langsung ditarik Tidak ditarik Kita sudah tahu diri saja Cung yang punya facebook Cung yang punya tiktok Cung yang punya instagram Ada Cung yang punya Komor whatsapp sendiri Cung yang punya twitter Ada juga Cung yang punya Channel youtube Ada juga Ada lagi medianya Apa lagi Telegram Ada yang pakai telegram Masih ada Wow Berarti kalian tuh Modern kalian tuh Udah tahu tiktok Udah tahu instagram Orang Kakek kalian coba Kakek kalian Punya juga Semakin modern Berarti sekarang Nenek kalian Astagfirullahaladzim Subhanallah Udah meningat tiktok kan Tuh kayak Ilham Menghubungi saudaranya Di alam Kubur Sekarang Ini di kesini kan Coba sekali lagi Yang bisa menyebutkan Pengaruh positif Yang tadi Satu aja satu Yang bisa menyebutkan Afifa Apa Positifnya kita punya media digital Hiburan Ada lagi yang Bisa menjawab Pacungkan tangan Ini nih Kemajuan Apa ada lagi Ada lagi Mempermudah Komunikasi ada lagi Coba tadi udah Apa Positifnya Mempercepat Penyampaian Eh masih banyak Nih Dua lagi apa Apa Makin jauh pergaulan Jangkauan 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 yang jaraknya jauh Bisa apa Siapa yang Suksesat Apa Pengetahuan sosial Lumayan lah Lagi Ayo dong Tadi Tadi Untuk belajar Searching Searching Dan sebagainya Udah ya Sekarang pengaruh negatif Privasinya Kebongkar Ketergantungan Modus penipuan Kekhawatiran Apa Kekhawatiran Ini Cyber Apa lagi Fokus Konseprasinya Betul Satu lagi Modus penipuan Jadi kalian Ternyata Kebat Ada tau ya Sekarang Media Media Sekala macam Sekarang Disini Ada yang Mata pelajaran Tentang ini Sebentar lagi ya Nih Jenis kompresi Pernah gak sih Kalian Bikin Contoh Sederhana Sederhana Biar mudah Pernah gak sih Kalian Upload Story Tapi gak bisa Karena Ukurannya Besar Pernah mengalami Nah Ini nanti Kita akan belajar ini Atau Ngirim sesuatu Ke temen Gak bisa Padahal kita punya Filenya Pas ngirim Atau Kita nerima File Tapi gak bisa Kita buka Nah Inilah jenis-jenis Kompresi Gitu Kalian nanti Kalau Udah Udah Tugasnya Udah semakin Berbentuk digital Mungkin Itu jangan Berdiri Berdiri Mungkin Pengiriman tugas Gak gini nanti Nih Gak gini Nih Pak Udah gak usum Sekarang mah Bahkan Surat aja Surat Kalian Pemberitahuan renang Pemberitahuan apapun Itu sekarang Gak lewat surat Tapi lewat PDF itu loh Nanti kalian ada Menemukan Dimana kalian Kalau Tugas film itu Tiba-tiba Kirim Format File Berbentuk MP Opat Gitu Nih Waktu kemarin Ada Lagu Indonesia Raya Di Youtube Gimana caranya ya Downloadnya ya Itu kan video Dia dirubahlah Ke MP3 Nah itulah Namanya jenis Kompresi Ada Ada Lossless Ada Lossie Nih Belajar ini Dua slide lagi Dua slide lagi Nah ini Agak pusing ya Bahasanya Agak bahasanya Ini ada kompresi Lossless yang tadi itu Lossless itu adalah Perpindahan Perpindahan Sebuah media Tapi Tanpa ada Apa yang namanya Perubahan Kualitas Jadi kalau ini Kalian gambar nih Kalian gambar Bentuknya begini Di kompres Teg Gambarnya tetap Bagus itu Ada gak pernah teman-teman semua Ketika dikirim Ini bagus Dikirim lewat WA Tapi gambarnya jadi burang Nah itulah Perpindahan kompres itu Begitu Tapi kalau Lossless itu adalah Ini dipindahin ke sini Tetap aja bagus Tetap aja bagus Nah ini Begini Kalau yang ini Yang apa tadi Yang Lossie itu Jadi buruk gitu Dari sini Asalnya gambar Si Benzema tuh Ganteng pisan Ciga Ke Lichongwei Pindahkan ke dia Jadi Mengenok gitu Nah itu beda Kalian Kamera tiktok Kamera tiktok Coba lihat kamera tiktok Eh kan lu goreng patut Bisa jadi Cantik Karena efek itu Lu pas kan lu eh tiktok Lu serem Iya Sekarang juga dipoto Dan luar biasa Dari seorang perempuan tuh ya Kalau ada begini nih Perempuan nih Perempuan Bener apa enggaknya nih Coba aja kalian Cek ya Yang perempuan Haji kok lagi diem Tiba-tiba Kita begini nih Siko Perempuan tuh selalu begini langsung Langsung gitu Kalau perempuan Kenapa ya Kalau laki-laki mah Hei Woi bro Atau Aduh Video-video Tapi kalau perempuan Nih perempuan bro Kalau ada yang begini Siko 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 Maka Siko nya langsung ini Selalu aja Langsung pake gaya Itu perempuan Kalau laki-laki mah Engga 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 gitu Biasa aja Gitu Di foto Atau Atau Eh ulangnya Ulangnya aku gede Gitu loh perempuan Makanya Kalau ngaca pun Beda nih Laki-laki Cukup Laki-laki Perempuan Wah perempuan Wah perempuan Sampai Ini aja berapa kali nih Belakang Bujur bolong Gak ya gitu Wah Perempuan Pake Apa tuh Bolong Blast on Blow on Blow on Iya Blast on Blast on Blow on Lipstick Alis Apa nih Maskara Iya Nanti Nudu 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 Kilo Nudu Nudu Kilo Jadi Blast on Merah Kuning Hijau Langi Laki Manya Mandi Mandi Laki Cepetan Mandi Kamu Iya 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 Wah 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 Kilo Kemana Kalian Ini mah Api-api Wah Ini mah Garing Ini mah Kalau perempuan Gak mungkin Perempuan Mungkin Paling Perempuan Lebih ke Muka Dulu Muka Terus Tangan Kaki Co Sudah Perempuan Gitu Atau air Anget Kalau air Anget Kan bebas Wah Gini aja Air Jadi kalau Kalian Air Anget Kan gitu Gondeng Nawe Woh Woh Abis itu Dimarahin Lagi Sama ibu Karena lama Di baju Perempuan Laki-laki Memang beda Ya Ah Banyak Teman-teman Tentang gambar Inilah yang Kemudian Sekarang yang Jelek pun Bisa jadi Ganteng Yang Perempuan Juga sama Begitu Ada yang Kenalan Di lewat media Sosial Kemudian Oh cantik Tertarik Kita ketemuan Pas ketemuan Langsung ditinggalkan Kenapa? Karena beda Arul Ceritanya nih Arul Janjian Yang aura Kasih Enggak Ada aura Kasih Artis Wih Jelek Aura Kasih Ganteng banget Ini Arul Karena ngirim Video Eh Foto Ketemuan Lagi Cartil Dua Nungguin Gini Balik lagi Aura Kasih Apa sih Arulnya langsung Marah Tapi Allah Gantikan Dengan yang Lebih Baik Lagi Datang Konita Ya Maksud Maksud Belajar Ini Ya Apipa Terakhir Maksud Kalian Jenis Kompresi Itu Kalian Sekarang Tahu Oh Cara Merubah Dari Media Ini Ke media Ini Nanti Kita Akan Belajar Kenapa Setelah Dirubah Kualitasnya Jadi Buruk Itulah Yang Disebut Dengan Lossi Tapi Ada Yang Dirubah Tapi Tetap Gambarnya Bagus Yang Pak Sidik Itu Kalau Film Kalau Video Itu Ada Yang Berat Sekali Untuk Ngirim Berat Sekali Tapi Dikompres Tapi Videonya Tetap Bagus Gitu Pernah Suatu Ketika Pak Sidik Pada Saat Itu Nge-upload Ke Youtube Suharian Itu Suharian Nge-upload Suharian Ini Nggak berhasil Berhasil Karena Berat Videonya Terlalu Berat Bukan Berat Diangkat Berat Ukurannya Harus Dikompres Nah Kompres Ini Cari Kompres Dimana Dia Bobot Berat KB Itu Jadi Ringan Tetapi Kualitasnya Masih Bagus Gitu Coba Kalau Disini Ada Yang Bisa Dimana Dari Youtube Didownload Bisa Kan Kalian Ngedownload Dari Youtube Didownload Gambarnya Gambarnya Sebagus Nggak Enggak Jadi Jelek Aja Itulah Yang disebut Dengan Penurunan Kualitas Makanya Ketika Kita Belajar Jenis Kompresi Ini Ada Yang Lost Loss 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 Kualitasnya Bagus Kalau Ini Jadi Kualitasnya Jadi Buruk Ini Nantilah Belajar Disini Kita Akan Mencoba Bahwa Teman-teman Setelah Paham Secara Garis Besar Bagaimana Tentang Kompresi Ini Jadi Nanti Ada Tugas Dimana Teman-teman Semua Harus Bisa Merubah Bentuk File Ini Ke File Ini Yang Sering Kita Lakukan Adalah Yang Nanti Terutama Di Dalam Perfilman Itu Bagaimana Biar Ukuran Ukuran Sebuah Video Itu Bisa Masuk Dalam Sebuah Media Supaya Tidak Terlalu Besar Nah Ini Juga Penting Buat Teman-teman Semua Itu Namun Yang Paling Dasar Adalah Bagaimana Nanti Di Antara Teman-teman Semua Disini Sebagai Tugas Yang Sederhana Merubah Satu Ukuran File Yang Berbentuk Ini Ke Berbentuk Ini Yang Paling Sering Kita Temukan Adalah Di Misalkan Word Ke PDF Itu Sama Termasuk Perpindahan Kompresi Namanya Nanti Bapak Akan Memberikan Kelompok Kelompok Disini Silahkan Nanti Bagaimana Merubah Bentuk Ini Ke Ini Nanti Ada Beberapa Soal Tahap Nanti Nanti Akan Dibuat Kelompok Mungkin Karena Disini Ada Berapa 35 Ada 35 Nanti Bisa Paling 5 Orang 5 Orang 7 Kelompok Berarti 7 Kelompok Itulah Yang Kemudian Akan Diberikan Tugas Masing Masing Dan Kemudian Akan Mempresentasikan Bagaimana Keunggulannya Bagaimana Kekurangannya Gitu Dan Dari Setiap Tugas Nanti Yang Diberikan Pada Teman-teman Semua Nanti Ada Yang Lossless Dan Lossy Itu Jadi Keunggulannya Betul-betul Kalian Bisa Mempraktekan Bagaimana Dalam Sebuah Format Itu Tidak Merubah Kualitas Nah Teman-teman Semua Nanti Presentasikan Di Kelompok Masing-masing Sudah Dibikin Kelompoknya Nanti Tinggal Teman-teman Semua Diskusi Bagaimana Bagusnya Merubah Dan Harus Tahu Dari Sekarang Bentuk-bentuk File Yang Nanti Kita Sama-sama Kaji Cuman Yang harus Paham Itu Yang Lossless Dan Lossy Ini Tentang Kualitas-kualitas Yang Kita Dapatkan Tapi Nanti Di Tugasnya Bukan hanya Yang berbentuk Visual Tapi Ada yang berbentuk Audio Yang berbentuk Audio Audio-audio Yang Bermacam-macam Jenisnya Itu juga Sama Jadi Perkelompok Jelas Tugasnya Bahwa Merubah Bentuk File Kemudian Merubah Bentuk Audio Bagaimana Bagus Dan Tidak Nah Nanti Presentasikan Nah Itu Teman-teman Semua Sudah Ya Bahwa Ini Kita sudah Faham Juga Sama Ini Ke atas Juga Sudah Nah Ini Run Run Link Encoding Kemudian Lamp Zip Kemudian Hubman Ini Apa Kelihatan Asing-asing Semua nih Kemudian Ada Aritmetik Nah Sebelum nih Bada Ibu bahas ini Tentang Kompresi Lossless Ini Kita harus Praktikan Yang Bentuk Sederhana Tadi Diusahakan Ya Kita sama-sama Paling Minggu Depan Karena hari ini Tidak membawa Handphone Tidak membawa Handphone Padahal juga Lupa Untuk Menyuruh Bahwa ini Ada tugas Praktik Tapi Ini karena Berbentuk Teori saja Nanti Mungkin Minggu depan Sudah lengkap Berserta tugas Insya Allah Diberikan Dan kemudian Langsung Perkelompok Presentasi Nah Itu aja Mungkin ya Jadi Sebelum Ke tugas Masing-masing Nanti Ini Ini terakhir Ya Udah Audiovisual Murni jenis Apa Murni Murni itu Audiovisual Murni Bukan Audiovisual Murni jenis Bukan Audiovisual Murni Jenis audiovisual Ini merupakan Jenis yang dapat Mengeluarkan suara Dan menampilkan Gambar Yang bergerak TV Gamar Yang suara Gerak Kalau audiovisual Tidak Murni Jenis audiovisual Ini merupakan Jenis yang Merlukan Akses Atau Media Pembantu Dan Tidak Bisa Secara langsung Didengar Maupun Lihat Secara telanjang Mata Dan tidak Menggunakan Media khusus Nah Itu aja Mungkin yang dapat Bapak Sampaikan Teman-teman Minimal Sekarang Udah Tahu Bagaimana Bentuk-bentuk Media Yang Kalian Sudah Punya Dari Yang kelima Tadi Ada website Ada aplikasi mobile Ada ebook Ada media sosial Ada podcast Mungkin yang selama ini Kalian pegang Ada dimana Di media sosial Kalau ini pernah Pernah Kita bikin lah Nanti Kita bikin podcast Misalkan Berbisara apa Nah teman-teman semua Itu aja mungkin yang dapat Dari sampaikan Coba Saya mau Ini dulu sebelum terakhir Ini Dari Siapa Dari Kon Kamu Dapat Ilmu Apa Hari ini Tentang Tentang Apa Tentang Media Siapa Siapa Si Norah 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 Kalau ada soal Gini Dengan Tentang Gini Soal Gini Jadi Jadi Biasanya Guru Itu Akan bertanya Kepada yang Sembunyi Bener gak Kepada yang Sembunyi Soal Nah itulah yang Sembunyi Makanya Norah coba gini Nanti Norah Begitu Coba Coba Belajar Ada Soal Siap Norah Norah Bisaan Media Positif Media Positif Efek Positif Dari Media Satu Menjalin Hubungan Menjalin Komunikasi Kamu itu yang Ibunya guru Bukan Siapa namanya Ibu siapa Ibu Novi Pasti layu Oh Masya Allah Sudah ya Ada pertanyaan Ya Terima kasih Buat teman-teman semua Yang sudah Kepartisipasi Dalam Kegiatan Media Digital Mudah-mudahan Kita sehat setelah Ya Insya Allah Itu aja mungkin Ada pada Bisa Bisa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh